Untuk kriteria yang diutamakan seperti apa sih PPG Dajab dan berapa kuotanya Ibu untuk tahun ini? Apa mas kriteria-nya? Ijin Bu, ini untuk itu tidak ada kuota, Bu Dijentuk dan Kebatangan. Semua guru yang telah S1 selesai administrasi, selesai administrasi dan yang ada di dalam Dapodik. Yang ada di tahun 2023 aktif ya? Pembelajaran 2003-2004. Langsung buka SIMPKD untuk dapat mengikuti. Tuh kan, nggak ada kuota. Itu yang ngomong Mas Dilo ya, nggak ada kuota nih Bapak-Ibu. Pokoknya siapa saja yang menilai syarat akan dipanggil. Berapa sih kemampuan kita untuk mempertigikan guru-guru itu? Sebetulnya dari tahun-tahun sebelumnya kan kisarannya sekitar 40.000-60.000. Namun kemampuan kali ini kita meluat sampai dengan 800.000 untuk penganggaran. Untuk kapasitas kemampuan IT itu sampai dengan 1.200.000. Nih Bapak-Ibu, kabar gembira dari Mas Direktur dan semua tim yang sekarang ada di sini juga nih, membersamai kita. Jadi sekarang nggak ada kuota lagi. Kami sudah menyiapkan belajar mandiri menggunakan platform. Kemampuan kapasitas teknologi kita sampai 1,2 juta. Tapi kemampuan anggaran tahun ini hingga 800.000. Jadi ayo siapa saja yang ada kriteria-kriteria yang syarat administrasi saja, itu bisa ikut berpikir perajab tahun ini. Dan tentu kami ingin meskipun belajar mandiri nantinya, Bapak-Ibu benar-benar belajar modul ya. Modulnya hanya tiga yang harus dipelajari. Dengan belajar modul itu Bapak-Ibu akan bisa menyelesaikan ujiannya. Begitu kan ya Mas? Karena mungkin biasanya ada kuota dan pemanggilan gitu, banyak guru-guru yang misalnya masih muda atau TMT-nya masih rendah, merasa oh paling nanti saya dipanggilnya suatu saat nanti, utama kan senior. Nah untuk kali ini, bagi seluruh individu, baik negeri swasta, baik tua, muda, yang tidak punya NOPTK sekalipun, asalkan dia terdaftar di Dapodik, jangan nunggu panggilan. Kita justru menunggu rekan-rekan semua, rekan-rekan guru, untuk mendaftarkan dirinya, dan siap untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!